Harinya personal sih Harinya personal Terima kasih sehat hari ini Bisa diceritain hari ini kegiatannya sedang apa Dari apa yang sedang lakukan Konsepnya Hari ini aku habis Take live session Youtube content Terus Tadi juga udah selesai Aku paling pertama banget Have fun banget karena bareng sama tim-tim yang lain juga Konsepnya sebenernya Lebih kesamain sama artwork aku yang Baru rilis hari ini kebetulan Alhamdulillah Gitu aja sih Soal lagu yang bakal dirilis Bisa dijelaskan gak? Jadi judulnya itu Bulan Umu Ini sebelumnya diciptain sama Kak Iqbal Seraga Lagu ini sebenernya menceritakan tentang Hubungan tanpa status Atau bisa dibilang Manzon gitu Jadi memang sebenernya dari sisi Si perempuannya ini Memang kebingungan dengan hubungan ini Tapi memang sebenernya gak ada komitmen sama sekali Gitu sih lagunya Pengalaman pribadi kah atau seperti apa? Gak banget Pengalaman pribadi Atau seperti apa? Kebetulan ini gak ada pengalaman pribadi Cuman kan namanya Aku nyanyiin lagu ini Jadi aku harus bisa masuk ke dalam lagunya Dan Harus bisa relate juga sama lagu ini Gitu Kalau gak ada pengalaman pribadi Gimana cara melihat ke? Aku lebih ke gimana ya Kalau misalnya gak relate Aku coba buat relate Relatin aja sih Aku mencoba ada di posisi itu Berimajinasi ada di posisi itu Jadi ketika misalnya aku lagi nyanyiin lagu ini Aku tau rasanya tuh kayak gimana Atau mungkin Aku mau langsung tanya ke yang Ciptain lagunya Atau mungkin temen-temen aku yang Pernah kayak gini Aku tanya gimana posisinya Pas tadi kayak gini Rasanya tuh apa Itu biasanya Aku sangkut pawik Aku sangkut pawikin Sama pas tadi nyanyi Gitu 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 Lagunya Awas itu Berjadi Atau potong kamu dulu Baru Dibuat potongnya Betul Iya Jadi lagunya sebenernya Demonya tuh dari Masker kok A&R Dari Sound Music Dan itu tuh memang Pada saat itu Baru setengah banget gitu loh Setengah banget lagunya Jadi aku gak tau banget Sampai fullnya tuh kayak gimana Cuman pas awal denger intronya tuh Intronya udah Jadi gitu loh Terus aku langsung Kayak Nyantol sama si intronya ini Dan emang aku belum tau di lagunya tentang apa Karena memang Si kata-katanya itu sedikit Apa ya Kayak gak terlalu mainstream gitu kan Jadi Aku Sedikit Susah untuk mengartikannya Sebelumnya di awal Cuman udah nyantol sama nadanya Karena nadanya bagus banget Jadi aku langsung ngambil lagu ini Terus kebetulan memang dari tim juga udah Sepakat Buat aku nyanyi lagunya Sama Kak Iqbar juga Jadi udah akhirnya aku Nyanyi lagu ini Prosesnya yang pernah lama Tandai dari kamu Ketemu Ketua Terus akhirnya lagu ini Ada secara utuh? Hmm Aku sebenernya lupa sih Kalo dari demo tuh kayaknya Februari ya Februarian gitu Itu baru dikasih demonya Terus udah gitu Aku workshop dulu Terus Sebenernya aku langsung nyanyiin Aku tuh kan suka produce nodi gitu Jadi aku biasanya lebih Sering take vocal diganti sama Suara aku si demonya Jadi langsung aku kasihin ke tim Terus baru disetujuin Aku bisa nyanyi lagu ini Terus langsung take vocal aja sih Kalo untuk sampai ke finalnya tuh Aku Kapan ya Kurang lebih kayak Sebulanan 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 Sebulan dulu Nggak bulan samit deh Heheheheh 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 Bisa ya Heheheheh Aku Tapi kamu ada apa Nama bulan Bulan Nah Ini tuh fun fact banget Soalnya Dulu tuh Kan aku tuh namanya Kan aku tuh namanya Angelicadira Cuman Gatina Banggung Jadi Angie Jalana Jalana itu aku ambil dari Dewi Bulan Itu tuh arsi Dewi Bulan Nah Kebetulan Memang Pas aku rilis ini Udah 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 ngobrol-ngobrol Aku semuanya sama tim Ternyata Memang cocoknya Jadilah bulan tim Karena Arti bulan tim kan Bulan bernama Jadi kalo diartiin sama lagu ini tuh Lebih ke arah Waktu yang Waktu yang cukup lama Tapi tidak ada kepastian Jadi selama Bulan bernama ini tuh Dimung gitu Gitu sih Terus Cocok juga sama Lagu Eh sama Personality aku yang namanya Zelena Jadi Tanggal rilisnya nanti? Hari ini Tanggal berapa? 24 Tadi kan secara wave-nya Kalau secara musikalitasnya Gimana supaya kamu mengambilnya? Kayak seperti berapa? Eh Lagu ini Itu tuh Dari awal banget Aku suka banget sama intronya Menurut aku ini Progressive chord-nya bagus banget Kalo misalnya aku nyanyiin as a Songwriter Atau as a musician gitu Menurut aku ini lagunya Ternyata Gak tau yang gampang juga Tapi gak susah juga Cuma ketika misalnya nyanyiin live Itu kan progresi chord-nya tuh Lumayan Lumayan ribet gitu ya Jadi Ternyata Terima kasih Utasih Hercor Dan Buat masuk ke dalam lagunya gitu loh Jadi ketika aku mengikmati lagunya tuh Nadanya tuh bisa jadi Mengalun aja gitu Jadi menurut aku, keren banget sih nadanya yang dibikin kait balang Terus apa yang kata galerang Mandila, apa yang kamu harap? Aku sebenernya lebih ke arah pengen audiens tuh gak relate aja Sebenernya aku pengen banyak yang relate sama lagu ini Cuman kan kita tidak bisa memaksakan relate ya Jadi lebih ke semoga mereka bisa enjoy sama lagu ini, menikmati Jadi nadanya seperti yang aku rasakan pada saat awal mengenai lagu ini kan ya Sangat-sangat suka, suka sama nadanya, nyantong gitu Tadi ini lagu-lagu galau gitu ya? Temponya tempo yang bales gitu, yang slow atau yang memang upbeat gitu Nah itu lagunya tuh sebenernya lebih ke, bukan sad juga tuh bukan happy Tapi lebih ke bingung yang cute gitu Bingung yang cute gitu Saya juga bingung nih Agit banget gitu Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Ya lumayan gitu banget lu itu Kadang-kadangnya dari sekitar-kadang Dari sekitar-kadang Handphone-nya gitu maksudnya yang lambat galau belet gitu atau yang upbeat? Ini sebenernya belet 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 tapi memang ada sengaja dibikin kaya upbeat Bisa ngomong Ya ngasih ngomong Bisa ngomong Bisa ngomong Tidak ngomong Beletup belet! Beletup beletnya beletup! Hehehehehe Ya lanjut, 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 lanjut Lagi-lagi! oke baik, terakhir oke Rene, kamu kan produsenya iya apa ini artinya kan gak seserah nanti yang gak bener tuh ya ini menunjukin diri kamu yang dihasilkan yaitu karya kamu kamu tuh sendirinya gitu kan yang pengen banget aku kan udah lama indie juga dari 2015an terus pengennya sih selama-selama juga biar bisa bikin karya bareng-bareng work shop bareng terus aku juga kebetulan masih ada 40 draft lagu aku sendiri yang keluar jadi semoga masih bisa diulik bareng waktunya siap aman